Gula panas kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir panjang. Tidak hanya Aib dan Dede yang dilaporkan, para terpindana yang masih ditahan juga berencana melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penganeian. Sementara itu, Saka Tatal bersiap menghadapi sidang peninjauan kembali yang akan digelar pekan depan. Rencana melaporkan ayah Eki, Ibtu Rudiana, disampaikan para terpindana kasus Eki dan Vina ketika dijenguk oleh keluarga mereka. Ibtu Rudiana akan dilaporkan terkait dugaan penganeian saat perangkapan para terpindana 8 tahun lalu. Sementara Aib dan Dede dilaporkan atas dugaan keterangan palsu terhadap 8 terpindana pada 2016 silam. Saat ini, masih ada 4 terpindana yang ditahan di rutan ke Bonwaru, Bandung, yakni Rifaldi, Hadi Saputra, Supriyatno, dan Eka Sandi. Keempatnya, belum dipindahkan kembali ke rutan Kesambi, Cirebon. Padahal pemeriksaan untuk Pegi Setiawan sudah selesai karena Pegi resmi bebas. Kami kan juga sebelumnya sudah melaporkan juga Mas Ren, sudah melaporkan juga AEE, AEE. Mungkin yang sekarang ini akan kami laporkan Rudiana. Karena memang anak-anak sudah menyampaikan bagaimana Rudiana menyiksa mereka, bagaimana Rudiana sampai anak-anak ini sudah dia babak belur, itu memang betul babak belur sampai teman-teman bisa lihat dia sampai hancur kayak gitu. Selain AEE, Ibtu Rudiana kini menjadi sosok yang paling dicari kemunculannya. Ibtu Rudiana adalah orang pertama yang melaporkan kejadian pembunuhan Fina dan Eki 8 tahun silam. Saat itu, ada 8 orang yang menjadi terpidana dan 3 orang DPO, yang salah satunya Pegi Setiawan. Sementara itu, terpidana yang telah bebas Sakatatal kini bersiap menjalani sidang peninjauan kembali. Pengadilan Negeri Cirebon telah merespon surat peninjauan kembali Sakatatal dan jadwal sidang PK sudah ditetapkan, yakni 24 Juli mendatang. Pengadilan telah menunjuk 3 orang hakim untuk memimpin jalannya persidangan. Ketiganya antara lain Ketua Majelis Hakim Rizka Yunia, Hakim Anggota Galuh Rahma Esti, dan Justisya Permatasari. Sakatatal telah menyerahkan seluruh berkas nofum serta menyiapkan beberapa saksi dan ahli, untuk memperjuangkan sidang PK tersebut. Kuasa hukum Sakatatal mengaku memiliki 4 bukti kuat baru, yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Kita menggodoh untuk persiapan bagaimana saksi, bagaimana nofum, supaya bisa tidak terbantahkan. Karena ini mempertaruhkan semuanya. Tapi ini bagian dari koreksi, bahwa kesalahan proses hukum itu bukan hanya menimpa kartas hengkon, ataupun seperti Pegi kemarin, yang ini pun bisa terjadi. Anggota Kompolnas Yusuf Warsi menilai, upaya hukum yang dilakukan para terpidana dan juga PK, yang dilakukan Sakatatal, harus dicerpati lebih teliti oleh Baris Krim Polri, yang bertugas mengasistensi dan evaluasi kinerja penyidih. Menurut Yusuf, jika laporan terhadap AYAP dan Ibturudiana ternyata menunjukkan bukti baru, dan jika PK Sakatatal diterima pengadilan, maka akan muncul situasi hukum yang baru, yang bisa berdampak hukum pada penanganan kasus Vida dan Eki. Ini kan pasca putusan para peradilan, sudah terpantau ada beberapa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Yang pertama, ada laporan dari pihak terpidana, melaporkan EF, Dede dan EF dugaan keterangan palsu. Yang kedua, ada upaya hukum PK yang dilakukan pihak Sakatatal. Ini hal-hal yang perlu terus kita cermati dan kita pantau, karena dua upaya hukum ini dalam pemantauan kita tentu, ini kita analisis dan kita evaluasi, punya implikasi hukum nantinya. Kalau itu PK-nya dikabulkan, kalau itu nanti laporan Pak Jutek terpidana, melaporkan Dede dan EF ini, ada unsur pidananya terus ditingkatkan ke penyidikan, yang kemudian dalam penyidikan ada minimal dua alat bukti, kemudian ditetapkan tersangkanya, ini adalah satu situasi dan kondisi proses hukum yang baru. Ini memiliki implikasi. Ini tentu kita cermati bagian dari analisa dan evaluasi untuk menentukan rencana-rencana tindak lakukan. Posisi baris krim sendiri memberikan abstensi, kami kira itu bagus-bagus saja. Hari ini, tim kuasa hukum para terpidana akan melaporkan Ibturudiana ke Bareskrim Polri. Akankah laporan ini membuka kotak Pandora baru terkait alasan? Mengapa Ibturudiana seakan menghilang? Dan juga arah baru penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan Kompas TV Lalu di mana sebenarnya keberadaan Ibturudiana dan Aib dan bagaimana kelanjutan perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan langsung pada dua jurnalis Kompas TV, ada Mario Sarong di Bareskrim Polri dan juga Vida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV, Mario Sarong di Bareskrim Polri. Mario, hingga saat ini ada informasi bahwa Oto Hasibuan akan melaporkan Ibturudiana alias ayah korban yaitu Muhammad Rizki atau Eki ke Bareskrim. Lalu apakah ada konfirmasi terkait dengan pelaporan dan kehadiran Oto di Bareskrim? Ya Juno dan juga Saudara, untuk apakah betul Oto Hasibuan akan melaporkan Ibturudiana? Bisa terkonfirmasi bahwa betul karena posisi tim kuasa hukum dan juga Oto Hasibuan saat ini dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Polri. Infonya yang kami dapatkan terakhir adalah akan datang atau tiba di Mabes Polri, khusus tepatnya di Bareskrim pada pukul 11 siang nanti. Yang itu informasi yang bisa kami dapatkan. Untuk agenda yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus Fina Cirebon di Mabes Polri ini adalah untuk melaporkan Ibturudiana terkait dengan dugaan kesaksian palsu. Karena seperti yang terjadi sebelumnya Saudara yang bisa saya sampaikan bahwa ketika status tersangka dari PG Setiawan dibatalkan dalam sidang praparadilan, polisi pada akhirnya melakukan evaluasi kembali. Kasus ini kembali didalami, dianalisis untuk mendapatkan titik terang di mana salah satunya adalah untuk memeriksa kesaksian-kesaksian yang terjadi 8 tahun silam. Itulah yang pada akhirnya diambil ataupun juga diangkat kembali oleh tim kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus Fina Cirebon ini di mana mereka ingin bahwa melihat kembali kasus ini sebagai sebuah titik terang kejelasan bagaimana kasus ini yang sebenar-benarnya. Sehingga salah satu yang akan dilaporkan adalah terkait dengan kesaksian yang diduga, menurut Oto Hasibuan, diduga kesaksian palsu yang dilakukan atau diberikan keterangan dari Ibtu Rudiana. Saudara, terkait dengan kasus ini juga dari Oto sendiri memang memberikan apresiasi yang tinggi, apresiasi sebesar-besarnya pada pihak kepolisian di mana pihak kepolisian mau melakukan evaluasi kembali terhadap kasus ini setelah status tersangka dari PG Setiawan kemarin dibatalkan dalam praparadilan di mana dia mengatakan bahwa ini bukan untuk menyerang polisi atau korps Bayangkara, tetapi untuk melihat kembali, untuk menganalisis kembali, membuka kembali kasus ini seterang-terangnya sehingga mendapatkan jawaban yang lebih pasti. Itu agenda yang akan dilakukan hari ini oleh tim kuasa hukum dan juga Oto Hasibuan yang kami masih terus menunggu kedatangannya di depan Baris Krim Mabes Polri. Kembali kepada Anda, Juno. Ya Mario, sebelumnya juga ada pelaporan terhadap Aib dan Dede. Aib dan Dede ini merupakan saksi yang dulu menjadi rujukan pada persidangan kasus Mabes Polri dan Eki dengan lapan terpidana, salah satunya Saka Tata. Lalu bagaimana dengan pelaporan dan proses pemeriksaan terkait dengan kasus ini? Ya hingga saat ini memang dari pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan tersebut karena pada saat ini yang kami masih tunggu adalah terkait dengan laporan terhadap Ibtu Rudiana, terkait dengan kesaksian pada delapan tahun silam. Sehingga kami masih akan terus menggali informasi terkait dengan laporan tersebut sambil menunggu laporan hari ini dan akan kami teruskan kabarkan kepada Anda terkait dengan laporan yang dilakukan dan tindak lanjut dari pihak kepolisian atas kasus Vinda Cirebon ini. Kembali kepada Anda, Juno. Terakhir, Mario. Untuk saat ini, apakah ada kemungkinan bahwa Baris Krim Mabes Polri akan mengambil alih kasus berbedaan terhadap Vinda dan Eki yang terjadi delapan tahun silam dari Polda, Jawa Barat? Ya, Juno dan juga Saudara, memang kalau kita melihat bahwa terkait dengan kasus Vinda ini di mana setelah Pegi Setiawan kemarin dibatalkan status tersangkanya tidak bisa kita tidak mengatakan bahwa kemungkinan bisa juga Baris Krim ini mengambil. Kenapa? Karena setelah kemarin dibutuhkan evaluasi yang lebih mendalam dengan proses yang lebih panjang untuk pada akhirnya melihat analisis memberikan titik terang daripada kasus ini sehingga bukan tidak mungkin bahwa Baris Krim akan mengambil alih kasus ini. Tetapi, yang kita dapatkan info sekarang memang pada saat ini Polda Jabar yang masih menjadi pihak yang utama untuk mengusus kasus ini dan juga memang dari pihak kepolisian sendiri juga pihak kompolasi yang juga memberikan perhatian kepada kasus ini. Terus memberikan evaluasi terkait dengan kasus kemarin dan juga apa yang terjadi saat ini masih menunggu laporan-laporan yang memang untuk pada akhirnya menjadi keterangan tambahan dari pihak kepolisian daripada ada Juloh. Baik, terima kasih atas laporan Lengkap Anda, Jurnalist Kompas TV Mario Sarong dari Baris Krimpori. Dari Baris Krimpori kita bergeser ke Mapunda, Jawa Barat sudah ada Jurnalist Kompas TV Vida Alatas. Vida, untuk saat ini kita ketahui bahwa saksi AIP masih belum mengetahui keberadaannya namun sebenarnya kenapa saksi AIP sempat dipanggil beberapa kali oleh Polda, Jawa Barat sebelum putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Ya, Juno, peran AIP sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vida dan juga Eki ini dinilai cukup krusial di mana kesaksiannya ini menjadi dasar penetapan tersangka 8 terpidana pembunuhan Vida dan juga Eki pada tahun 2016 lalu dan juga kesaksian dari AIP ini juga digunakan oleh pihak kepolisian dalam hal ini di Treskrim, Polda, Jawa Barat sebagai dasar penetapan tersangka Pegi Setiawan pada akhir Mei 2024 lalu. Kesaksian dari AIP ini mengaku melihat atau kemudian AIP ini mengaku bahwa dirinya ini berada di lokasi kejadian pada malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu di mana dalam kesaksiannya ia juga memberikan kesaksian terkait keterlibatan dari baik itu 7 terpidana yang saat ini masih satu mantan terpidana yakni Liga Akbar atau Sakatatal begitu ya dan juga Pegi Setiawan yang menurut kesaksian dari AIP ini berada di lokasi kejadian dan Juno dengan dibatalkannya status tersangka Pegi Setiawan via sidang para peradilan pada 8 Juli 2024 lalu dan juga diperkuat dengan statement dari Bares Krimpolri di mana pihak kepolisian ini tidak akan kemudian melanjutkan kasus ini dengan melibatkan Pegi Setiawan sebagai tersangka atau tidak akan melakukan penyelidikan kembali terhadap Pegi Setiawan karena dinilai tidak ada bukti yang cukup atas keterlibatan Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga EK 8 tahun lalu itu membuat kemudian kesaksian dari AIP ini dipertanyakan iya pun AIP ini dilaporkan oleh 7 terpidana yang saat ini masih menjalankan hukumannya di kemudian selain dari 7 terpidana ia juga dilaporkan oleh mantan terpidana dan juga bahkan dari pihak Pegi Setiawan ini pun melaporkan AIP terkait dugaan kesaksian palsu yang ia berikan kepada pihak kepolisian baik itu di 8 tahun lalu maupun kemarin pada saat penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dan selain AIP Juno dan juga saudara yang saat ini juga dicari keberadaannya untuk ditemukan titik terang dari kasus ini ini adalah Ibturudiana ayah Eki ia juga berperan penting dalam kasus ini dimana ia menjadi orang yang membuat laporan lengkap kasus ini kepolisian apalagi Juno dan juga saudara kalau kita melihat bagaimana berjalannya babak baru dari kasus Vina dan juga Eki kemarin dengan melibatkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dimana ada sejumlah saksi-saksi yang kembali diperiksa oleh penyidik dari di Treskrim Polda, Jawa Barat diantaranya ini adalah 3 teman dari 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ketiga teman dari kelima terpidana tersebut ini adalah Teguh, Pramudia dan juga Okta dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada 11 Juni 2024 lalu dimana dalam kesaksian baru yang mereka berikan di atau kepada penyidik dari Polda, Jawa Barat mereka serempak ini mencabut keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang mereka berikan dalam BAP di tahun 2016 alasannya Juno dan juga saudara mereka mengaku pada saat itu mereka masih di bawah umur jadi tidak mengerti konteks dari penyidikan itu seperti apa dan mereka mengaku bahwa ada arahan-arahan dari penyidik dalam kemudian memberikan kesaksian dan juga mereka mengaku bahwa penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap ketiganya pada tahun 2016 ini memberikan tekanan tertentu begitu ya kepada ketiga saksi tersebut selain dari tiga teman dari kelima terpidana yang juga diperiksa di Polda Jawa Barat pada saat penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dengan Pegi Setiawan sebagai tersangka ini adalah Liga Akbar pada 6 Juni dimana diketahui Juno dan juga saudara bahwa Liga Akbar ini merupakan teman dari Eki yang merupakan korban dari kasus pembunuhan ini dan dalam keterangan atau kesaksian yang kembali ia berikan kepada pihak kepolisian di Mapolda Jabar pada awal Juni lalu Liga Akbar pun merespon dengan hal yang sama Juno dan juga saudara ia mencabut beberapa BAP-nya terkait kemudian kesaksian yang menyebutkan bahwa kemudian dirinya ini tengah bersama Vina dan juga Eki dan melihat bahwa kemudian Eki dan juga Vina ini sempat dikejar oleh sejumlah pelaku inilah yang kemudian saat ini masih didalami tentunya oleh kepolisian terkait kasus ini dan juga apa sih namanya Ibtur Rudiana ini juga diduga pada saat atau berdasarkan keterangan dari Liga Akbar Ibtur Rudiana ini juga sebelum Liga Akbar memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian ini juga sempat bertemu dengan Liga Akbar untuk kemudian menanyakan sejumlah hal dari hal ini Juno dan juga saudara disitulah banyak pihak publik yang juga menuntut Ibtur Rudiana dan juga AEP ini untuk bisa keluar ke publik dan juga memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya terkait kasus ini dan tentunya hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian terkait keberadaan baik itu dari AEP dan juga Ibtur Rudiana apakah kemudian polisi ini sudah mengantongi keberadaan atau lokasi dari kedua orang yang saat ini posisinya ini sangat dinanti-nanti oleh publik terkait titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga EKI ini Juno baik terima kasih atas laporan lengkap Anda Jurnalist Kompas TV Fida Alatas dari Mapoda Jawa Barat dan juga sebelumnya rekan Mario Sarong dari Baris Krim Pori